Berawal dari sebuah kajian untuk melindungi ekologi di Gumi Utara Lombok, Pawang Renjani menyiapkan batang-batang bibit anggur yang bisa ditanam di lahan-lahan kritis yang ada di Lombok Utara. 20% lahan kritis yang adalah merupakan milik pemerintah daerah bisa diselamatkan dengan penanaman anggur yang selain bisa menjadi sumber mata air, juga ke depannya akan bernilai ekonomis karena dapat menciptakan agrowisata. Inilah showroom bibit anggur yang dimiliki oleh kelompok pencinta alam Pawang Renjani. Di showroom ini terdapat berbagai jenis bibit pohon dan tanaman buah yang nantinya diharapkan bisa menyelamatkan ekologi bumi Lombok Utara yang tergolong kritis. Didi Pramuhardi, ketua Pawang Renjani menceritakan niat baiknya membantu pemerintah daerah KLU untuk menyelamatkan bumi Lombok Utara. Menurutnya, 20% lahan kritis yang ada di Kecamatan Bayan dan Kayangan harus segera diselamatkan dengan menciptakan sumber-sumber mata air baru dari hasil penanaman pohon dan tanaman buah yang secara empiris dapat menciptakan sumber mata air baru. Menurut Didi, tanaman anggur bisa dimanfaatkan oleh pemerintah selain untuk menyelamatkan ekologi, juga nantinya akan bernilai ekonomis dan menjadi agrowisata yang bisa diandalkan oleh pemerintah daerah. Yang kami melihatnya sudut pandang kami dari sisi ekologi, apalagi kalau ini dibangun dalam bentuk plan blocking. Kebayang kalau Lombok Utara melalui OVD ataupun lembaga-lembaga yang bersifat badan usaha, membangun sektor ini berbasis agrowisata dengan melibatkan semua orang-orang yang punya ilmu ekspert di bidangnya. Saya kira dalam waktu setahun, dua tahun kan bisa bangkit. Dijelaskan lebih detil oleh peneliti ekologi itu bahwa direkomendasikannya anggur sebagai tanaman yang bisa menciptakan sumber mata air baru, berawal dari dirinya yang membaca salah satu ayat dalam surat Yasin yang menyebut bahwa anggur dan kurma bisa menciptakan sumber mata air dan sumber pendapatan manusia. Dari ayat Al-Quran itulah, Pak Wang Rinjani melakukan sebuah penelitian dan merekomendasikan tanaman anggur untuk menyelamatkan ekologi di bumi KLU. Sahdan, Lombok TV, Lombok Utara Terima kasih telah menonton!